Alhamdulillah 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 Dengan luas lebih dari 55 km x 55 km Jadi bentuk bumi adalah helipsoidal atau helipsoidal yang berputar Dengan luas daerah menutup dari 55.000 km persegi Bisa dilihat ini ada sungguh A yaitu jari-jari dari ekuator Dan juga sungguh B yaitu jari-jari dari sudut 2 Jadi pergepengan Pergepengan itu adalah suatu pemenpatan dari bentuk muka bumi Karena bumi itu berotasi Maka terjadi pemenpatan dari kutub dan kutubnya Angka pergepengannya adalah X sama dengan A Yang tadi jari-jari ekuator Dikurangi dengan B Dibagi dengan A Atau yang tadi dipakai adalah 1 per X sama dengan A per A-B Dengan eksentrisitas ke-1 A kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat Dan eksentrisitas ke-2 A kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat per B kuadrat Lalu ini jenis-jenis bidang proyeksi Ada proyeksi adimutal Proyeksi adimutal adalah proyeksi dari bidang data Untuk yang normal Letaknya itu horizontal ya Dan transversal itu bentuknya vertikal Serta yang miring Lalu trujut atau bisa disebut dengan fonacal Ada normal transversal dan miring juga Dan juga ada silinder atau salientrital Seperti yang tadi juga Untuk normatan transversal dan miring tentunya seperti itu Selanjutnya itu ada pekerjaan survei dan pemerintahan Yang kita tahu kan tadi ada 3 bagian Yang pertama itu pengukuran kerangka dasar vertikal Yaitu pengukuran-pengukuran tegak Dan mendapat hubungan tegak antara fizik-sik yang diukur Nah yang kedua ada pengukuran kerangka dasar horizontal Yaitu pengukuran yang mendapat Untuk mendapat hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan mobil Dan yang ketiga ada pengukuran titik-titik betal Yaitu pengukuran untuk menggantarkan situasi daerah pengukuran Lalu kita masuk ke pengukuran kerangka dasar vertikal Di dalam pengukuran kerangka dasar vertikal itu dibagi menjadi 3 bagian lagi Yaitu ada metode pengukuran sifat data optis Yang kedua ada pengukuran barometris Dan ketiga ada metode pengukuran trigonometris Dalam metode pengukuran sifat data optis Itu mengukur titik didik alat sifat data optis Di lapangan menggunakan remukur Dan metode pengukuran barometris itu berprinsip pada pengukuran Beda tekanan atmosfer Dan yang ketiga metode pengukuran trigonometris Itu mengukur jarak langsung atau jarak ring Tinggi alat, tinggi benang tengah ramu Dan suplut vertikal Jadi atau inklinasi Kita masuk ke metode pengukuran sifat data optis Dalam metode pengukuran sifat data optis ini Ini ada syarat-syarat alat penyibat datar optis tersebut Yaitu yang pertama Garis arah nipo harus tegak lurus Yang kedua Benda mendatar di atas rata harus tegak lurus pada sumbu ke satu Jadi ini harus lurus sama sumbu yang pertama yang akan kita bidik Yang ketiga itu ada garis bidik kelopong harus sejajah dengan garis arah nipo Tadi kan kita udah ketahui nipo itu kan ada gelembungnya ya Itu harus rata Jadi pengukurannya itu walaupun beda tinggi Dia bisa mengukur tingginya itu sama gitu Lalu ada alat-alat pengukuran perangkat dasar Metode sifat dasar optis Jadi itu ada alat sifat data Lalu ada pita ukur Rambu ukur, statif, dan unting-unting Bisa dilihat gambarnya Pita ukur itu kayak metran ya Buat mengukur jarak biasanya Statif itu buat berdirinya alat sifat data Rambu ukur untuk mengukur lalu unting-unting Untuk ditaruh di tengah-tengah statif Selanjutnya ada metode pengukuran baruletris Nah dalam pengukuran metode baruletris Menggunakan alat utama Dan berprinsip Mengukur beda tekanan atmosfer Nah disini kita bisa lihat rumusnya Ada P sama dengan F per A Sama dengan M kali A per A Sama dengan PHG kali G kali H Di situ F itu rumus daya ya Jadi M kali A Masa dikali percepatan Per luas permukaan Di bawahnya ada FC Sama dengan min FC Sama dengan MP kuadrat per R Itu rumus gaya sentripetral Di bawahnya ada delta HB H B A sama dengan P A dikurang P B Sama dengan P G A dikali H A dikurang P Kali G B dikurang H B Sama dengan dalam kurung H A dikurang H B Tutup kurung P dalam kurung B A kurang D B Tutup kurung dibagi dua Disini setelangannya P adalah masa jenis Rasa air laksa Atau hidradirum D nya itu adalah gravitasi Besaran yang bisa dilihat sendiri Itu 10 meter per second Lalu ada H tinggi suatu titik dari MSL Tadi kan dari sebutin ya MSL itu adalah min C level Kemudian ada metode pengukuran trigonometris Jadi metode ini prinsipnya adalah Memperolai beda tinggi Melalui jarak langsung Teropong terhadap beda tinggi Dengan memperhitungkan tinggi awal Sudut kartikal Jadi satu inklinasi Serta tinggi garis bidik Yang diwakili oleh benang tenggal Sampu ukur Alat untuk menggunakannya Sudah kita ketahui itu Theodonit ya Nah disini dari Theodonit ini Ada sudut tegak Sudut tegak itu dibagi menjadi dua Ada sudut miring M Yang diukur Mulai dari keadaan mendatar Dan sudut jenit Z diukur Mulai dari keadaan tegak turut Yang selalu ke arah jenit dalam Itu adalah remus BAB yang bawah Kemudian DMKosI Itu yang tadi inklinasi Bawahnya delta KAB Kemudian DMKinB Ditambah TA Dikurangi titik Nah oke Atau semua posisi yang Lanjutkan Pada pengukuran Perangkat dasar horizontal Pengukuran perangkat dasar horizontal itu Terdapat 6 metode Yang pertama metode poligon Yang kedua metode triangulasi Yang ketiga metode trilaterasi Yang keempat metode quadrilateral Yang kelima metode pengikatan ke muka Dan yang keenam metode pengikatan ke belakang Untuk menghasilkan kolins dan kaki ini Langsung ke pengukuran Perangkat dasar horizontal Yaitu Metode poligon Digunakan Apabila titik-titik Yang akan dicari koordinatnya Terletak memanjang Sehingga terbentuk Segi banyak poligon Nah tujuan dari metode poligon Tersendiri ini adalah Mendapatkan koordinat Planimetris Titik-titik pengukuran Atau X dan Y Nah dalam metode poligon ini Membutuhkan Yang pertama itu koordinat awal Atau titik awal Yang kedua koordinat akhir Yaitu koordinat akhir itu harus sama Kayak titik koordinat awal Karena kan kalau poligon itu nanti Bagaimana bentuknya Akhir-akhirnya bakal balik-balik ke awal lagi Kemudian ada azimut awal Di azimut awal itu ada dua Diketahui hasil hitungan dari koordinat Titik-titik Dan hasil pengalaman Astronomis matahari Bentuk-bentuk poligon Dibagi menjadi dua Yang pertama visual Yaitu poligon tertutup Kita bisa lihat kan ini Poligon tertutup Poligon bercabang Dan ada juga Berdasarkan geometrik Yaitu poligon terikat sempurna Terikat sebagian Dan tiga terikat Lanjut ke metode triangulasi Di metode triangulasi ini Digunakan apabila Daerah pengukuran Mempunyai ukuran panjang Dan lebar yang sama Maka dibuat Jaring segitiga Titik triangulasi Buatan belanda Dibuat berjenjang turun berulang Dari cakupan luas Paling keliti dengan jarak Antara titik 20 hingga 40 km Dan paling kasarnya Pada cakupan 1 hingga 3 km Bisa dilihat disini ada Tabel ketelitian posisi Horizontal XG Titik triangulasi Di titik P Dengan jarak Titik 20 hingga 40 km Memiliki cakupan Yang paling terlihat itu Kurang lebih 0,07 radius Bila mencapai Oke Pause-bluh pause Ada bentuk geometri triangulasi Yang pertama Rangkaian setiap Yang sedang kanan Nah ini Biasanya Cocok untuk pekerjaan Yang order rendah Dan Biasanya itu Pake cinti-cinti Yang sama Besarannya Bisa ada Quadri lateral Nah kalau Quadri lateral ini Merupakan bentuk yang terbaik Untuk Keterlitian yang tinggi Dan yang terakhir Ada titik pusat Terletak antara Dua titik terjauh Dan sering Diterletak Selanjutnya adalah Metode seri laterati Metode ini digudakan Apabila daerah yang diukur Salah satunya Yang lebih besar Dari padahal ukuran lainnya Maka dibuat Angkaian segitiga Caranya dengan mengukur Semua sudut Sisi segitiga Jadi dari Tos 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 B za Tos 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 Kita lihat secara kan, tapi koordinatnya dari titik kiri tersebut Jadi metode ini hanya menghitung sudut Nah dari metode ini menggunakan gambar segitiga ini Apabila ada sudut yang akan kiri Maka salah satu sisinya itu harus diketahkan terlebih dahulu Lalu ke metode peningkatan kebakar Polis dan Cassini Nah ini perbedaan Polis dan Cassini itu Untuk Polis memakai perhitungan logaritma Untuk Cassini menggunakan mesin jetung Lalu metode Polis diukur melalui titik-titik koordinat lain yang sudah diketahui Untuk metode Cassini diukur menggunakan dua buah sextant Atau alat mengukur sudut dari dua metik gini terhadap posisi alat tersebut Jadi metode peningkatan kebelakang Polis dan Cassini itu Salah satu metode adalah pengukuran kerangkan dasar polis dan sal Untuk menentukan koordinat titik-titik yang diukur Dengan cara mengikat ke belakang pada titik tertentu Dan yang akan diukur adalah sudut-sudut yang berada di titik yang akan ditentukan koordinatnya Di sini ada terdapat rumus Saya juga belum begitu mengerti Jadi ada X1 dikurangi X2 sama dengan D12 skin A12 Lalu ada Y2 dikurangi Y1 sama dengan D12 cos A12 Lalu ada tangan A12 sama dengan X2 dikurangi X1 Dibagi Y2 dikurangi Y1 Lalu ada ke tangan A12 Sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 Dan yang terakhir ada pengukuran titik-titik detail Pengukuran titik-titik detail itu dibagi menjadi dua metode Yang pertama metode oksad Karena alat utamanya kita ukur Makanya oksad Makanya sering disebut dengan cara rantai atau chain surveying Dan bisa dilihat di depan ini ada alat-alat bantu dan juga Yaitu prisma burn frame, biaron, alat sudut siku jamin Nah cara untuk menggunakan metode oksad ini Yaitu cara siku-siku Cara garis tegak terus Lalu ada cara mengikat Yaitu cara interpolasi Dan yang ketiga adalah gabungan keduanya Kemudian yang kedua adalah metode stagimetry Dalam metode ini menggunakan alat-alat oksis, elektronis, dan digital Cara kerjanya itu Dia merupakan data Pembidikan rambu Pengamatan asimut Pencatatan data di rampu Di rampu BT, BA, BB, serta sudut miring BT itu benang tengah BA benang atas, BB benang bawah Ini diagram adik Kalian pasti udah tau kan Ini keseluruhan dari materi kita Ada di diagram adik Jadi disini kita berdua punya motivasi Saat anda percaya bahwa anda bisa Anda telah setengah jalan menuju ke sana Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bagus ya Tolong ini di rekamannya di